Halo Guys Selamat siang ketemu lagi bersama saya di channel ini Oke langsung saja kita kita tadi dapat servisan mesin las yang berbeda tapi satu merek yaitu daizung 900W sama daizung ARC 200 mos nanti kita bikin video yang berbeda biar penjelasannya lebih lebih terpisah ya ini ini berbeda kesini enggak IGBT ini kita diudah saya bungkar untuk video singkatnya enggak IGBT ini pakai mosfet biasa masih pakai PWM yang main frekuensinya sekitar 100 kilo head ke atas ini mini PSU nya ini diode nya 8 biji samping sini 4 samping sana juga 4 mosfetnya juga ada 8 ini keluhannya nanti total bis mati total jadi nanti akan kita bungkar terus untuk yang ini ini juga bisa saya buka ternyata yang juga tidak IGBT ini sama seperti itu laponi 160 ini sama-sama enggak IGBT guys 12 biji mosfet dan 12 biji dioda kalau yang kecil ini pakai 4 biji mosfet eh 8 biji mosfet dan 8 biji diodo untuk kipasnya sendiri ini pakai 24 volt ini pakai AC pasti Higgspeed karena eh nyawanya mesin nas ini bergantung pada kipas ini guys kalau nggak Higgspeed ya ini kalau panas cepet protect kurang lebih kurang lebih seperti itu dan ini mungkin sudah pernah diservis sama bengkel lain enggak tahu tapi belum 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 saya bongkar cuma untuk keluhannya tadi mati semua ini dua-duanya yang punya jatuh orang ini untuk kerja di kapal ini ya spesifikasinya MMA 120s dan ARC 200 mos mungkin ini 200 ampere ini 120 ampere kurang lebih kurang lebih kurang lebih seperti itu dan sama-sama pakai mosfet cuma ini lebih banyak dan lebih gede trafonya ada tiga ini dari sini kita tahu kalau trafonya ada tiga nanti dicek bagian sekundernya masih bisa mengeluarkan tegengan kalau masih bisa mengeluarkan tegengan berarti yang rusak kita angkat bagian ini aja nggak usah bungkat yang ini terus yang ini sama ini sama pwm nya sama cuma ini terpisah sama mini PSU nya kalau ini jadi satu mini PSU nya sudah dibantrek guys dibantrek seperti ini mini PSU nya dikasih dulu sama bengkel lain ini wow 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 padahal aslinya mini PSU nya dikasih ini ini tidak agak dibelikan aslinya ini ini PSU nya aslinya masih disini guys ini ada modulnya seharusnya yang lain seperti itu lakoni cuma ini enggak di enggak diperbaiki mungkin terbakar terus dikasih mini PSU kalau nggak salah ini dikasih mini PSU nya DVD guys dikasih mini PSU nya ini untuk ada tiga mainboard kalau ini PWM dan PSU mini nya seharusnya jadi satu cuma terpisah ya nanti kita satu satu akan bahas ya bisa buat referensi atau buat acuan siapa tahu punya mesin last seperti ini kasusnya sama ya nanti bisa buat acuan aja ya oke segitu dulu nanti ini saya cek cek dulu aja tunggu aja video berikutnya oke guys halo YouTube halo oke ini melanjutkan yang kemarin jadi ini pasien last daisung 200 ampere dengan 12 mosfet 6 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 jadi ini kronologinya PSU nya ini mati guys PSU nya mati dan trapo nya sudah hilang modul PWM nya juga sudah hilang ini modul untuk trapo mini PSU nya ini hilang ya mosfetnya juga nggak ada jadi ini yang hilang ini adalah PSU Mini 24V untuk menyuplai relay ya relay relay ini untuk menyuplai relay itu untuk membuat volt volt dan untuk menyuplai PWM PWM ini ini berhubung kemarin servisan dari kapal ini saya fiber semua guys ini saya lapisi fiber biar nggak karatan ini nah ini untuk kaki-kaki mosfet nya saya lapisi fiber semua termasuk ini fokus jadi kali naik kali ini nanti saya akan modif ya ini modif pakai trapo bawaan Reno 24V ini udah saya bur sudah saya bur nanti dimotif nanti dimotif nanti dimotif gacun ini udah saya siapkan dimotif pakai gacun untuk menghidupkan 24V nya dan sebelumnya kemarin servisan dari orang lain dikasih mini PSU 12V x 2 guys jadi ini 12V ini 12V dikasih mini PSU 12V ditambah node list di paralel dan menurut saya ini tidak efisien karena apa nanti akan kurang stabil konsumsi ampere maupun listriknya follow up nya tidak stabil ini dari sini aja udah kelihatan elko nya udah gelembung-gelembung ini ini udah usah elko nya dan gak bertahan lama ini apalagi untuk untuk di kapal pasti menggunakan listrik dari diesel ya jenset jadi nanti mudah-mudahan kita modif pakai ini biar lebih stabil dan tahan lama dan mudah-mudahan awet ini segini dulu nanti proses pemasangannya gak saya videoin nanti proses pengukurannya akan disempatkan juga oke guys ini sudah saya pasang fokus nah ini sudah saya pasang ya jadi trafo ini adalah trafo mini PSU yang menghasilkan single output 24V ini masuk ke diode ini lalu masuk ke elko ini untuk menyuplai modul PWM ini ya modul PWM nya ya ini sudah saya pasang karena ini gak aslinya jadi tadi saya bur dan saya modif seperti ini nah nanti ini pakai modul gacun untuk menghidupkan trafo ini pakai gacun ya dan untuk sementara ini saya tes pakai alat ini pakai alat PWM universal nah nah ini terapunya saya hidupkan dengan alat ini dan ini sudah hidup sudah light on ini mati kalau gini saya matikan saya hidupkan ini sudah bisa keluar tegangan 22V ini sudah bisa keluar tegangan 22V ini 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 guys 20 ya ini ini 20 ini 20 ini sudah bisa keluar 22V 21,9V dan nanti ini kalau digacun bisa mengeluarkan sampai 30V ya nanti kita di set ke 24V karena PWM ini dan relay nya butuh suplai 24V jadi untuk 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 power supply bawaan dari mesin last ini tidak dipakai karena sudah hilang dari waktu datang sudah hilang sudah tidak ada dan kemarin dimodif pakai mini PSU ini 12V x 2 yang menurut saya bisa tapi kurang kurang efisien karena memakan tempat yang banyak dan menurut saya kurang stabil juga ya ini dilihat dari elko nya sudah sudah melembung ini nanti tinggal modif di modif pakai gacun saja ini sudah saya pasang gacun ini modif nya seperti ini ini bagian ini bagian primer ya ini dapat B plus ini dapat ground yang ini dapat gacun gacun yang merah ini dapat sini ya yang ini dapat B plus ya ini kalau yang belum tahu ini adalah B plus 300V ya untuk 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 mencoba apa namanya untuk memberi suplai ini 300V DC ya ini B plus 300V DC ya diambil dari dioda dan elko ini hanya untuk suplai gacun guys ya untuk suplai gacun 300V nah ini sudah ketemu 24V ini ukur ini plus ya ini plus ya 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 masih kosong ini kita ukur dari sini ini untuk soket relain 24V ya ya akan kita nyalak nah itu guys 24,7V BWM BWM Strat ini posisi BWM lampu nya Strat ini kita cek stabil panda oke ternyata stabil dan kesimpulannya sukses guys kita pakai gacun ini sukses oke kita coba disana dulu pakai B plus nya seli nya ya pakai B plus nya seli nya yang ini oke guys kita akan mencoba mesin last hasil modifan ini PSU Mini nya yang dimodif ini yang kemarin saya betulin pakai gacun ini pakai gacun pakai trafo bawaan Rino GBT saya pasang disini ya ini PSU aslinya sudah enggak ada nah dan ini sudah selesai ini sudah saya fiber semua biar enggak korosi nanti kita coba saja aduh oke misalnya oke light on kita coba lihat ampere nya ampere AC nya lalu dikalikan 220 nanti ketemu watt nya berapa watt mint ini oke 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 kita akan tahu kita main di 50 ampere kita coba lihat ampernya dulu oke guys, kita coba lagi oke, aku lihat yang bagus kita coba lihat oke, kita naikkan itu tadi pakai 50 ampere ya, ini 50 ampere kita naikkan menjadi 110 kita lihat lagi ampernya berapa oke, kita pakai 110 ampere oke, kita pakai 110 ampere sekarang kita pakai 170 ampere dan ini maksimal 200 ampere oke, ini maksimal 200 ampere nah, hasilnya kalau pakai 200 ampere seperti ini guys pakai 200 ampere guys 200 ampere ini pakai yang paling kecil 50 ampere enggak pakai paling kecil berapa itu 20 ampere saya pakai 20 ampere guys ini ampere AC-nya elektroda sudah segini oke kita ganti kawat yang lebih besar ya, ini lebih besar lebih besar ini untuk perbandingan yang segitu untuk kawat yang besar untuk kawat yang besar ambarnya harus besar guys pakai 110 ampere coba pakai 110 ampere kawat paling besar 3 mili 3,5 kayaknya kawat yang lebih besar kita lihat ambar 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 AC-nya ambar ambar AC-nya ini kawat masih besar guys terima kasih terima kasih Bikin